Apakah pembelian Evan Ferguson adalah sebuah flop bagi Thomas Shelby? Dari kemenangan di ronde keempat FA Cup melawan Manchester City, kita lanjut lagi ke Liga. Dimana kali ini kita bertemu dengan tim papan bawah Bernley yang kalau kita lihat secara peringkat saat ini berada di peringkat ke-19. Dan pada pertemuan pertama di Liga pun, mereka berhasil kita kalahkan dengan skor 3-1. Dan untuk mewujudkan kemenangan tersebut kembali, berikut adalah squad yang diturunkan oleh Thomas Shelby pada pertandingan kali ini. Sementara itu, berikut adalah squad Bernley yang diturunkan oleh calon pelatih bayar munca. Sayangnya pada pertandingan ini, Kim Min Jae nggak kembali diduetkan oleh Sven Botman nih guys. Jadi kita belum bisa menilai apakah lini pertahanan Birmingham benar-benar udah diperbaiki dengan adanya duet Kim Min Jae dan juga Sven Botman. Tapi nggak apa-apa, mendingan kita langsung masuk aja ke pertandingannya. Pertandingan pun dimulai dan ternyata Birmingham hanya membutuhkan waktu 5 menit aja untuk mencetak gol pertama pada pertandingan kali ini. Goal sendiri berhasil dicetak oleh sayap kanan Gita Irankunda, memanfaatkan bola muntah hasil percobaan tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Ilaix Boriba. Birmingham pun berhasil unggul cepat 0-1 atas sang tuan rumah Bernley. Nggak sampai situ aja, beberapa menit kemudian, Birmingham kembali mendapatkan peluang emas. Namun sayangnya, tendangan dari Evan Ferguson masih dapat dihentikan oleh Brissamba. Untungnya, dengan skema yang hampir sama, pada menit ke-30 pada akhirnya Birmingham berhasil mengandakan keunggulan menjadi 2-0. Meskipun gol bukanlah dicetak oleh striker kita Evan Ferguson yang masih belum juga mendapatkan gol debutnya, melainkan oleh gelandang serang akademi kita Toby Gibbons. Serangan demi serangan pun terus dilakukan oleh para pemain Birmingham, namun sayangnya peluang kedua dari Irankunda kali ini masih dapat digagalkan oleh Brissamba. Bahkan merasa lini depannya nggak berjalan, baru menit ke-35 aja Vincent Kompani langsung melakukan pergantian pemain di lini depan. Sayangnya, alih-alih mendapatkan peluang untuk mencetak gol beberapa detik setelah pergantian tersebut, Bernley justru dihukum penalti oleh wasit setelah Evan Ferguson dianggap dijatuhkan di dalam kotak penalti. Padahal menurut gue pribadi, barusan hanya duel biasa dan bukan pelanggaran tuh guys. Dan entah karena karma atau memang Evan Ferguson lagi sial-sialnya, dirinya justru gagal memanfaatkan penalti tersebut untuk mencetak gol debutnya bagi Birmingham. Bahkan supporter yang berada di tribun pun sampai marah-marah tuh kayaknya kena bola tendangan dari Ferguson. Di sisi lain, Bernley pun pada akhirnya berhasil mendapatkan peluang pertama mereka, meskipun pada akhirnya tentunya berhasil diamankan oleh Kai Berry. Sementara itu, Birmingham justru berhasil mencetak satu gol lagi di akhir babak pertama, meskipun pada prosesnya Aidan Maki sempat bertabrakan dengan Ilaik Smuribah. Untungnya body balance yang baik pada akhirnya membuat Aidan Maki tetap berhasil mencetak gol dan juga menutup babak pertama dengan skor 3-0 bagi keunggulan Birmingham. Kenapa harus menunggu jam 7 malam kalau bisa nonton sekarang? Kenapa harus penasaran siapa kemain yang harus dibeli kalau bisa nentuin sendiri? Mau komentarmu selalu saya balas? Atau mau namamu ada di video saya setiap harinya? Ya, semua hal tersebut dan keuntungan lainnya bisa kamu dapatkan dengan menjadi member channel ini. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol join terus pilih level membership yang kamu mau. Nah, harganya mulai dari Rp4.900.000 aja. Jadi, tunggu apa lagi? Join sekarang! Memasuki babak kedua, Birmingham pun kembali mendapatkan peluang. Bahkan kali ini, Evan Ferguson pun pada akhirnya berhasil memasukkan bola pertama kalinya bagi Birmingham ke gawang lawan. Namun sayangnya, kesialan dari Ferguson nampaknya masih berlanjut. Golnya barusan pun langsung dianulir oleh wasit karena offside. Pertandingan pun secara terus-menerus masih didominasi oleh Birmingham. Bahkan Kim Min Jae pun sempat mendapatkan peluang untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, tembakannya masih belum memenuhi sasaran. Dan nggak cuma Kim Min Jae aja, di menit ke-56, Toby Gibbons juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol keduanya pada pertandingan kali ini. Namun sayang, tendangannya dari dalam kotak penalti masih dapat digagalkan oleh Brie Samba. Wah, ini keepernya kalau bukan Brie Samba entah udah kebobolan berapa nih, Burnley. Di sisi lain, Evan Ferguson pun kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol kali ini melalui sundulannya. Namun sayang, lagi-lagi belum memenuhi sasaran dan nampaknya cukup membuat Evan Ferguson frustasi. Hingga akhirnya, di menit ke-79, sempat gagal mencetak gol keduanya, Toby Gibbons pun pada akhirnya berhasil mencetak gol keduanya ke gawang Burnley pada pertandingan kali ini. Toby Gibbons yang udah berhadapan satu lawan satu dengan Brie Samba pun pada akhirnya berhasil memperlebar keunggulan Birmingham menjadi 0-4. Setelah unggul 0-4 inilah, Barul atau Mas Shelby melakukan tiga pergantian pemain dengan menarik tiga pemain Birmingham keluar termasuk Evan Ferguson. Nggak cuma itu aja, dua pergantian pemain lainnya pun juga kembali dilakukan dengan memberikan waktu bermain bagi Koji Miosi dan juga Kobe Maino. Meskipun pada akhirnya, justru Toby Gibbons lah yang kembali mendapatkan peluang untuk mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Namun sayangnya, power shotnya kali ini masih menyamping tipis di gawang Burnley. Hingga akhirnya nggak ada lagi gol yang tercipta pada pertandingan ini. Hingga pertandingan pun berakhir dengan skor 0-4 bagi kemenangan Birmingham City. Di luar lawannya yang cuma Burnley menarik juga nih guys. Semenjak bergabungnya Kim Min Jae, udah dua pertandingan kita berhasil mendapatkan clean seat. Bahkan salah satunya melawan Manchester City di part sebelumnya. Tapi menurut pendapat kalian, clean seat tersebut benar-benar karena bergabung dengan Kim Min Jae atau gimana guys? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang jelas, pada pertandingan ini, Toby Gibbons lah yang terpilih menjadi man of the match setelah berhasil mencetak brace. Barulah disusul oleh Aidan Maki dan juga Kai Berry. Pemenangan ini juga tentunya membuat Birmingham semakin kokoh di pucuk kelasmen berjarak 3 poin dengan Manchester City di peringkat kedua. Sementara Burnley tentunya semakin tenggelam di dasar kelasmen. Dari pertandingan ini, kita lanjut lagi ke bursa transfer. Dimana banyak dari kalian yang nyaranin gue buat beli sayap baru lagi untuk menggantikan Jaden Sancho yang cedera selama 3 bulan. Dan nama yang keluar adalah Gabriel Martinelli. Berdasarkan salah satu member Youtube gue yang tergabung sebagai coach, Yanni Hario Satio Utomo. Dan tentunya karena nama ini juga banyak disarankan oleh kalian penonton setia baik di Youtube maupun TikTok yang udah follow Instagram, Youtube, dan juga TikTok gue. So, gak pake lama untuk mewujudkan permintaan kalian, gue langsung coba nego aja Gabriel Martinelli yang ternyata pada karir mode ini baru aja bergabung ke Manchester United. Dimana seperti yang kalian lihat, Martinelli sendiri saat ini memiliki nilai jual yang ternyata cukup tinggi, Yanni seharga 82 juta. Dan dikarenakan Martinelli baru aja bergabung ke MU, menurut timnya Thomas Shelby hanya akan berhasil membawa Martinelli keluar dari MU kembali apabila memberikan tawaran minimum di harga 102 juta, bahkan maksimum di harga 127 juta. Meski begitu, Thomas Shelby tetap membuka negosiasi dengan memberikan tawaran terendah bagi Martinelli, Yanni sesuai dengan nilai jualnya sebesar 83 juta. Dan sesuai prediksi, tawaran tersebut tentunya langsung ditolak mentah-mentah oleh Eric Ten Hag, dimana dirinya pun langsung memberikan harga tertinggi bagi Martinelli di harga 127 juta 600. Dan dikarenakan budget transfer kita aja sisa 114 juta, Thomas Shelby pun kembali melakukan negosiasi dengan menawar Martinelli sesuai dengan harga terendah yang disarankan oleh timnya, Yanni 102 juta. Untungnya, Eric Ten Hag pun berhasil melunak dengan menurunkan harga Martinelli di angka 108 juta. Meski begitu, karena harganya masih mepet banget sama budget transfer kita dan perlu ada penyesuaian gaji lagi, Thomas Shelby pun kembali melakukan negosiasi dikit di angka 105 juta. Menariknya, untuk pertama kalinya dalam sejarah gue bermain karir mode, tawaran tersebut nggak ditolak ataupun diterima oleh Eric Ten Hag, melainkan digantungkan. Dimana ia bilang akan pikir-pikir dulu dan segera mengabarkan Thomas Shelby nantinya. Waduh, ini negosiasi pemain atau interview kerja? Kok malah jadi ngegantung kayak gini nih, guys? Kalian mau request pemain untuk karir mode ini? Caranya gampang banget. Tinggal subscribe aja channel Youtube gue dan juga follow Instagram gue. Kemudian tinggal tulis nama pemain yang kalian mau di kolom komentar. Nantinya, kalau requestan kalian sesuai dengan kebutuhan tim dan juga budget tim, pasti akan langsung gue kabulkan. Terima kasih telah menonton!